Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat pagi, terimalah salam saya dalam dama, Namo Buddhaya. Biaru senyap petigasannya, menyamanya sadukami ceya. Tadi saya mengungkapkan satu kelimat yang terdapat dalam Karinia Metasurta yang tadi anda sekalian bacakan. Cuma karena kebanyakan membaca secara tap recorder. Jadi kalau tanya itu dimana, pasti gak tahu itu dimana. Padahal itu ada di dalam Karinia Metasurta. Yang artinya, bukan karena marah dan benci, kita menginginkan orang lain menderita. Nah, kalau kita renungkan itu, satu sikap batin dan tindakan yang nampaknya cukup berat untuk kita laksanakan. Karena pada prinsipnya, manusia itu begitu-itu. Kalau sudah marah, tidak senang kepada orang lain, maunya orang lain itu celaka. Kalau cuma celaka, masih syukur. Ada yang maunya apa? Mampus lu. Padahal tadi, anda sekalian mengungkapkan kata-kata itu. Kalau sekarang saya tagih, mau dilaksanakan atau tidak? Jawabannya, tidak ada pilihan. Anda sudah ucapkan, anda harus lakukan. Tapi tentu saja, ini dalam bentuk latihan. Pelatihan, itu artinya bukan sekaligus begitu diucapkan, pasti sudah terlaksana. Belum? Karena tadi saja yang paling gampang. Sekalian juga mengucapkan lima latihan yang terkenal dengan sebut Pancasila Buddhis. Tadi kan disebut ya. Yang paling susah di situ yang nomor berapa? Yang nomor satu kan membunuh. Mati diri untuk tidak membunuh. Nomor dua, mati diri tidak mengambil barang yang tak diberikan. Bukan nyolong lagi. Pokoknya kalau tidak diberikan, tidak boleh ambil. Yang ketiga, perselingkuhan. Yang keempat, Nah ini, urusan mulut. Ngobohong. Dan seterusnya. Dan yang kelima, minum-minuman yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Bukan lemahnya kesadaran. Lemahnya kewaspadaan. Karena kalau orang sudah minum, banyak yang boleh disebut, tidak memperhatikan dirinya lagi. Nah yang paling susah di semua itu nomor empat itulah. Yang paling susah itu, yaitu untuk melatih diri, tidak bohong, termasuk tidak marah di dalam itu. Nah sebenarnya kalau bicara tentang untuk marah, kenapa sih kita marah? Eh, tapi masih ada yang suka marah atau tidak? Masih ya? Tapi memang tadi sudah saya kisahkan itu sulit. Sebab ada orang, sejak masih kecil, masih orok saja, sudah tukang amuk. Oh, tambah besar daripada kembang, kepala batunya sudah kelihatan. Nah, kenapa itu begitu? Saya lama merenung itu. Ini soal kecil sebenarnya, tapi saya lama merenung itu. Nah, saya mengambil satu kesimpulan bahwa, untuk sabar, tidak bisa dilatih, tiba-tiba. mesti kita latih itu sejak lama. Dan itu sudah mulai sejak kehidupan-kehidupan yang lampau. Kalau baru dalam kehidupan sekarang, bisa, tapi berat. Orang yang bisa itu orang yang lihai, saya katakan. Betul-betul, luar biasa dia. Padahal memang bisa. Saya juga berpikir itu bisa. Tapi dengan kata lain, orang itu punya satu integritas diri yang kuat. Maksud saya integritas diri kuat. Ini berarti, semua komponen-komponen positif yang perlu ada pada diri seseorang, dia bisa kembangkan atau dia sudah miliki. Jadi, begitu apapun yang menghantam dia, dia bisa tenang-tenang saja. padahal kita tahu, di tahun ini, mau tenang-tenang saja itu agak susah loh. Sebab, ekonomi dunia lagi berantakan. Banyak orang yang akan PHK, bagaimana kalau tidak makan? Bisa tenang tidak? Nah, situlah. Tantangan mulai muncul. Ingat, saya katakan, tantangan. Bukan cobaan. Di agama Buddha, tidak pakai konsep cobaan. Konsep cobaan, sistem lain. Kalau di Buddha, itu tantangan. Kalau coba, sampai ada yang sudah mati, kok cobaan? Kalau sudah mati, tidak ada cobaan. Berarti itu benar-benaran itu. Bukan coba. Sudah dihantam gempa bumi, atau tsunami, sudah mati, masih bilang cobaan. Cobaan artinya, tak mampus. Cuma hampir mati. Nah, itu coba. Tapi kalau sudah mati, masa nyoba? Oke, saya pakai bahasa dengkok, lebih dengkok lagi. Orang sudah diperkosa, bilang itu cobaan. Cobaan itu artinya, tidak jadi. Ya kan? Logikanya begitu, kok dibilang cobaan? Jadi, di agama Buddha, kita katakan, tantangan. Banyak tantangan akan bermunculan. Siapkah Anda menghadapi itu? Nah, kalau berbicara tentang, kemarahan, itu kan lawannya adalah kesabaran. Nah, bagaimana kita bisa sabar? Dan itu memang mesti dilatih. Tapi memang sang Buddha katakan berat. Bukan lagi saya yang katakan. Sang Buddha katakan itu berat. Karena, dikatakan dalam nama pada juga, bahwa, bahwa, kandik para mangta potitika. Kandik kesabaran adalah, pertapaan yang paling merat. Sang Buddha aja sudah akui itu. Sabar itu, sama dengan bertapa yang paling berat. Karena, saya beli contoh saja, Anda meditasi. Nah, Anda tahu siapa yang suka meditasi. Meditasi adalah, kekuasaan Anda, karena Anda yang lakukan. Hak Anda. Mau berhenti meditasi pun, keputusan Anda. Nah, kaki mulai sakit. Baru lima menit nih. Sekarang jadi persoalan, mau terus, atau tidak. Dan itu keputusan Anda. Banyak orang tidak rakan, dia berdiri. Kenapa? Sebab, dia meditasi sendiri. Itulah perlunya, meditasi rame-rame, bersama satu ruangan, banyak orang, supaya, ada gengsi dikit, di situ. Jaga diri, jaga nama dong. Wah, sobat lima menit, sudah berdiri. Malu. Nah, gara-gara dia malu, itu dia belajar, untuk sahabat. Sudah sakit, dia tahan, karena masa baru duduk, sudah berdiri. Nah, itu kelihatan, kecil, tapi di situlah, latihan mental, bermain. Pelan-pelan. Dari hal-hal begitu, kita mulai tahan. Tapi banyak orang, tidak melihat itu, dianggap, sepele. Tapi justru, itu perlu. Dari yang kecil. Nah, itulah, saya kembalikan. Kalau cuma sendiri, kan begitu sakit, berdiri aja dah, capek. Malah ada yang bilang, toh, dalam krimeditasi, orang duduk meditasi, tidak harus duduk bersila. Memang benar juga. Banyak orang yang memang salah mengerti, dikira meditasi harus duduk bersila. Kalau orang sudah dewasa, lalu duduk bersila, pokoknya taruhan, lima menit, dia akan kesakitan kakinya. Nah, dia bisa duduk di kursi, atau di sofa. Cuma, jangan bersandar. Kalau sudah bersandar, itu medita bobo nanti. Tidak boleh. Karena dalam meditasi, musuh bebuyutan meditasi adalah, kemalasan dan ngantuk. Wah, itu yang pertama, tinamida. Tidak ada ampun itu. Musuh bebuyutannya, adalah, malas dan ngantuk. Nah, banyak orang sudah malas. Kalau sudah malas, sudah duduk. Nyandar, nanti dia begini. Kalau sudah begini, tahu-tahu dia ngorok. Saya katakan, kalau ngorok, tidak apa-apa. Kenapa? Kalau sudah ada miring, dia diam, tidak ngorok malah. Cuma ada yang meleleh dari sini. Wuh, itu ya. Nabi, kita lihat itu. Untuk, sabar. Nah, untuk sabar itu sebenarnya, selain training, menghadapi tantangan yang macam-macam, apa itu alam niat, atau secara fisik, maksud saya itu. Tapi, ada juga, sabar yang kita bisa kembangkan, dengan penuh pengertian. Ya, bahasa Sundanya itu, become patient by understanding. Dengan kita mengerti, dengan siapa saja, kita yang berhadapan dengan kita, atau bermasalah dengan kita, kita belajar mengerti, cara berpikir orang itu, lalu kita ikuti, cara berpikir dia. Yang terjadi, banyak orang tidak sabar, dan suka ngamuk, gara-gara, get. Ada antara, atau ada lowong, antara kita, gara-gara, kita tidak mau mengerti, orang lain. Nah, contoh yang paling bagus, tapi ini untuk orang dewasa, ya itu orang pacaran, itu yang paling bagus tuh. Itu satu fase, yang menarik. Sudah marah, tidak berani ngamuk, karena takut putus. Itu paling hebat gitu. Mau mengerti, ya kan? Eh, begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau lagi pacaran, kan mau mengerti kan? Kalau sudah kawin, tidak mau mengerti. Perang memang. Ada. Tapi kalau lagi pacaran, itu bagus tuh. Tahap pembelajaran, yang paling indah saya lihat. Banyak orang, yang mau mengalah. Karena kan logikanya disitu, maksud saya, itu karena kepentingan itu. Tapi, dari dulu saya katakan, kalau kita mau mengerti orang lain, atau, kita saja mau mengerti diri sendiri, tentu terhadap orang lain, selalu saya katakan, bahwa orang itu marah, biasanya terjadi, gara-gara, apa yang dilakukan oleh orang lain itu, kita tidak sukai. Melawan, kemauan kita. Itu fakta. Terjadi di mana-mana. Nah, sekarang jadi persoalan, bahwa, kasus begitu terjadi terus. Dan kalau kita sudah belajar dhamma, nah inilah mulai, pengertian bermain. Kalau kita sudah belajar dhamma, kita tahu, bahwa segala sesuatu, yang terjadi pada diri kita, dan itu tidak menyenangkan, itu akibat karma kita sendiri. Ya Pak, tapi kan saya tidak ganggu dia, kenapa dia ganggu saya? Ya, memang bisa demikian. Sekarang Anda tidak ganggu dia, dia ganggu Anda, karena karma kita yang lampau. Sekarang mulai berbuah. Atau saya kasih contoh tertentu, kita di trotoar, jalan di atas trotoar, kita tidak mengganggu siapapun, lalu lintas pun kita tidak ganggu, karena kalau kita di trotoar, kita bebas. Tapi mengapa ada mobil? Karena setangstirnya lepas, itu pen kecil saja itu yang lepas. Ya belokan, tidak bisa. Mobil itu naik ke atas trotoar, dan menyambar kita. Nah, salahkah kita? Secara hukum kita benar, tapi kenapa kita disambar mobil? Nah, kalau disambar, cuma disenggol dikit. Terjerembab, kepala juga bisa pecah, atau kita memang COVID sekaligus. Tapi kalau sudah mati, kan ada cerita. Nah, kita bisa ngomel-ngomel, kenapa kamu nabrak saya? Yang nabrak bilang, aku tak mau menabrak Anda, cuma mobil saya tidak bisa dikendalikan. Kecepatan juga tidak tinggi, ini kan cuma 40 km per jam, kan cukup lambat. Tapi apa daya dia naik trotoar. Kenapa? Ya rupanya setangstirnya lepas. Nah, itulah. Atau sama dengan orang, lagi jalan-jalan di ancor sana, kasih-kasih, bercerita enak-enak, tahu-tahu, pada kelapa sebesar ini saja, jatuh di kepala. Lalu, salah saya apa saya tidak ganggu itu pohon kok? Nah, kita lihat, karma bermain. Karma yang lambat, yang menghantam itu. Ya, begitu kena di kepala, cuma bonyok, ya syukur kalau belum mati. Ya, bilang aja, karma gue buruk, jadi begini. Nah, ini tidak beda dengan orang yang ada di sekeliling kita, membuat kita itu kesel, jengkel. gara-gara dia mengganggu kita. Nah, kalau kita mengerti sedikit saja tentang hukum karma ini, bahwa, hal yang tidak menyenangkan terjadi pada diri kita, diakibat oleh karma kita yang lampau, yang sekarang dia berbuah. Kalau kita mengerti itu, kita kan tidak perlu marah sama orang yang kita anggap mengganggu. Eh, perlu marah enggak? Jangan diditasi dong. Kalau ditanya, jawab. Perlu marah atau tidak? Nah, kenapa tidak perlu marah? Alahannya apa? Siapa suruh jawab tadi? Nah, kenapa tidak perlu marah? Logikanya apa? Kenapa kita tidak perlu marah? Ya, saya bertanya di jawab, karena saya suruh berpikir. Gara-gara, orang itu bikin konyol buat salah-salah kita atau hal yang tidak menyenangkan, saya katakan itu karma buruk kita berbuah. Dari dulu, saya sudah katakan di sini, bahwa, kalau karma kita sebanyak ini, dicukup tinggi ya karma buruk. Kalau sudah berbuah, yaitu orang itu berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap diri kita. Entah dia menggina kita, dia menjelek-jelekan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau karma sudah berbuah, apakah karma buruk kita bertambah banyak atau berkurang? Kalau karma buruk itu sudah berkurang, berarti menguntungkan untuk diri kita atau tidak? Karena karma buruk kita sudah berkurang. Menguntungkan atau berukikan? Nah, kalau begitu, perlukah kita marah sama orang itu? Tidak perlu. Karena kalau kita bodoh, kita akan maki-maki dia. kita lebih kejam, pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Lalu kita maki dia dengan hebat. Apa yang terjadi? Karma buruk kita buat baru. Pop-pop-pop-pop-pop naik tinggi-tinggi. Yang goblok siapa? Kan logikanya sederhana. Nah, kalau kita mengerti begini, yaudah. enggak usah marah-marah. Menyanyi aja. Semua biasa saja. Ya, mau diapakan memang begitu itu. Nampaknya kesel, tapi disitulah permainan kebatinan. Kita latih batin kita. Atau saya ingatkan ada satu cerita dulu. Saya ulang-ulangi ini. Karena memang bicara atau mengajar orang atau seperti di sekolah itu memang mengulang-ulang ngerus. Dulu saya sudah pernah cerita memang. Bagaimana anak saya dia berbuat salah. Waktu itu dia masih SMA. Dia berbuat salah. Istri saya juga sudah kesel. Saya juga dengar laporan memang membuat orang pantas semah. Nah, nelaka. Itu anak saya. Saya kalau di depan Anda-Anda seperti sekarang, saya maksudkan supaya saya ajar supaya jangan marah. Nah, apakah saya harus marah? Wah, inilah. Kena batunya kan si malakama saya. Tapi informasi yang masuk sudah benar pantas marah. Jadi, begitu dia pulang memang terlambat. Pulang istri saya bilang, kamu dikari papa. Istri saya sudah siap-siap mau mendengar khutbah saya terhadap anak. Anak datang karena dia tahu dia salah dan dia sadar bahwa kesalahannya sudah ketahuan. Nah, sudah datang unduk. Saya tahu anak saya itu sudah stres dengan takut dia. karena dia tahu mamanya bicara pun bicaranya sudah agak bengkok, enggak seperti biasa. Dia tahu ini akan dapat tembakan. Sudah mendekat, saya sudah lihat, wah ini kacau yang enak ini. Saya harus berpikir cepat. Jadi, begitu dia dekat, saya bilang, sini, mendekat. Wah, dia mendekat tapi takut-takut. Biasakan ya, kalau anak sudah salah kan begitu. Dia sudah mendekat. Begitu dia dekat, wah saya berpikir cepatnya bukan main waktu itu. Kalkulator saya bergerak dengan cepat di otak saya, bukan di tangan saya. Akhirnya perintah otak saya ke kantong saya. Periksa kantong. Begitu periksa kantong, saya tahu ada uang di kantong saya di atas ini. Saya ambil uang itu, saya kasih dia. Ini ambil untuk kamu. Kamu pergi sekarang. Wah, dia pergi senyum-senyum. Betul, Pak? Saya bilang, iya. Saya gak hitung lagi, pokoknya kasih aja dia pergi. Betul, Pak? Apa kasih? Iya. Kan? Biasa hebut namanya Rijayano, kan Yayan kesayangan mama dan papa. Sudah, pergi aja. Istri saya melongo. Kok gak ada anak begini? Saya bilang, kamu marah. saya lagi juga marah. Kalau kita hantam dia sekarang marahin dia, babak belur dia dimarahin orang tuanya. Yang ngaku dari dulu bilang anak ini kesayangan mama dan papa. Kok sekarang mau di bentak-bentak? Kamu marah? Gak bener kalau marah. Memberikan nasihat lagi marah, gak bagus. Saya juga yang gak bagus kalau lagi marah-marah. Bicara kepada dia. Bukul itu anak kita. Kita punya otoritas tertinggi untuk merubah sikap dia. Tapi timingnya gak tepat. Ini gak gocok. Jadi tunggu. Beran dia dimaafkan. Tidak. Saya tidak maafkan. Salah tetap salah. Dan itu harus di rumah. Nah kenapa dibiarkan? Tenang dulu. Sebentar. Kamu kenapa mau marah? Kok sayang dimarahin juga? Tunggu aja. Besok kok lama-lama? Ya disitulah kita harus sabar. Tunggu. Tunggu waktu. Di banyak hal kita harus katul. Sudah. Besoknya lusanya dia lagi tenang-tenang. Kita sudah agak tenang. Nah dia duduk kita kepung kiri kanan. Nah dia dibelai-belai aja cerita. Baru mulai ditembak pelan-pelan. Tempakan sih. Tujuannya itu seperti mematikan tapi pelan-pelan. Sampai dia mengerti. Akhirnya dia sendiri mengerti dia sampai nangis padahal gak diapa-apain. Cuma ngomong top. Sayang-sayang lak. Jadi tunggu timing. bukan karena anak lagi sudah ketakutan begitu. Kamu sini lalu hantam. Sayangnya luar biasa sampai bunyi-bunyi di pipi. Eh kasihan. Waktu orang digendong-gendong susah payah. Sudah capek udah ngantuk lagi tidur ya bangun kasih susu. Begitu ya bu ya. Nah kenapa sekarang mau di tempat yang tempelan? Tidak begitu. Itu anak-anak kita. Kita kan sayang. Siapa gak sayang anak? Tak hadapi dia dengan penuh pengertian. Nah dengan bicara begitu dia sadar. Itu sasaran kita kan. Tidak suka orang berbuat kesalahan pada kita atau mengulangi mengulangi perbuatan yang salah. Kita tidak suka. Nah kalau begitu itu cukup bicara aja. Itu yang kamu lakukan tidak benar. Itu salah. Tapi awas jangan sekali-kali kepada anak di zaman sekarang cuma bilang salah, salah, salah. Salah merulu. Yang benarnya mana ma? Jadi berikan way out. Jangan cuma bilang salah, salah. Lalu yang benar bagaimana tidak diberitahukan. Kita curang gitu. Cuma mempersalahkan. Tapi tidak merubah. bicara dong dengan baik-baik. Tadi pagi saya ada diskusi dengan seseorang karena ada kegiatan di Departemen Agama. Kita lagi jalan. Di depannya ada anaknya tiga orang yang sudah besar-besar buli mereka lebih gede-gede. Akhirnya masuk ke persoalan orang tua. dia katakan sulit anak-anak sekarang kalau dinasehati terlalu pintar menjawabnya. Karena ceritanya begini. Dia mau anak-anak tersebut itu hidup prihatin juga lah. Supaya agak irit lah hidup di dunia ini. jangan royal dan seterusnya dan seterusnya. Karena si bapak itu bilang papa dulu hidup ya cuma seadanya. Kalau ke sekolah walaupun itu berapa kilometer jalan. Anak sekarang kalau suruh jalan malas. nggak mau lagi satu kilometer sudah mesti kendaraan. Kalau anak dulu termasuk saya pribadi kalau ke sekolah ya sekitar 4-5 kilo ini jalan. Nah apa yang terjadi di dialognya itu? Ingat papa punya papa yang itu ngkong kamu itu kan cuma petani dia begini-begini hidup hidup susah prihatin jadi sebaiknya kamu gini-gini anaknya jawab itu papa punya papa itu petani tungkong kami itu petani ya papa jalan kaki masuk akal dong lalu tadi kan papa kita ini papa kita yaitu ini papa ini sekarang di depan ini kan pejabat pemerintah masa bisa makan dengan petani kan beda kan pak ya iya juga logika anak sekarang lihai berbeda nah itulah dimana kita mau membina diri kita berhadapan dengan membuat sesuatu yang kita itu bisa kesel jengkel marah bisa juga kita lihat disaman sang buddha sendiri tapi ya sang buddha lah sang buddha lah dia beliau pun pernah dikerjain orang sang buddha diundang dengan para bikku untuk makan sama seseorang orang itu orang kaya juga tapi dia itu bukan orang buddhis sengaja mengundang sang buddha untuk bikin malu saja mau menghina sang buddha jadi dia siapkan dandang-dandang makanan karena kalau sang buddha datang itu banyak bikunya yang diundang bisa beberapa ratus bikku juga ikut makan coba bayangkan kalau beberapa ratus bikku masak cuma pakai belanga kecil kalau masak jadi orang ini ngebohong dia pura-pura dandang-dandangnya dilabur dengan makanan-makanan ada saus apalah di ini saus misalnya ini nasi ini dan seterusnya kelihatan waduh persiapan makanannya banyak nah begitu sang buddha sampai dia mulai bicara lama-lama mulai maki-maki sang buddha sial banget orang ini dia maki-maki sang buddha udah macam-macam dia katakan yang jelek-jelek sang buddha cuma diem begitu selesai dia ngomong sang buddha tanya kamu sudah selesai bicara ya sudah puas maki-maki sang buddha lalu sang buddha bertanya kalau misalnya ya bukan pada kesempatan ini di kesempatan lain anda itu mengundang tamu-tamu yang anda hormati apa yang anda siapkan wow siapkan makanan yang enak-enak dan seterusnya dan seterusnya kalau kalau kira-kira nanti undangan itu akhirnya tidak jadi makan bagaimana apa yang kamu lakukan dengan makanan enak-enak yang kamu siapkan waduh udah lah begitu tamu pula gak makan ya kita yang makan sang buddha bilang sama dengan hal ini itu suguhan kamu yang kamu ucapkan tadi yaitu maki-maki itu saya tidak terima dan saya tidak mau makan saya akan pergi maka kamu makan aja makian itu orang itu kaget kok logikanya lain sang buddha gak kelihatan marah cuma bicara kalem nah karena kamu maki-maki itu saya tidak terima terimalah makian itu sendiri orang itu kaget dia melongo lalu sang buddha bilang apa nah sekarang sudah waktunya kamu kasih makanan yang sesungguhnya yang kamu sudah siapkan orang itu melongo karena sudah terpukul secara syurupis dia sudah kalah berdebat sebenarnya sang buddha bilang makanan yang kamu siapkan itu silahkan dibagi-bagi kepada abdi sang orang itu bilang apa bante maaf bante itu tempat makanan itu bohong memang itu betul tempat makanan tapi isinya gak ada saya cuma pura-pura aja karena tujuan saya tadinya kan seperti bante tamu menghina bante oh enggak tamu menyiapkan makanan dengan baik itu di dalam itu gak ada bante kalau bante gak percaya lihat ini dia buka itu tempat-tempat makanan ternyata penuh makanan baru disitu dia ko karena sang buddha pakai kekuatan batin bikin itu makanan cuma walaupun saya tampak bukan tampakan cerita itu memang demikian tapi ini bukan alat untuk membuki orang lain atau cerita hal-hal yang dalam tanda kutip kalau di agama lain bilang itu mujisat di agama buddha itu tidak boleh dijadikan sebagai satu cara atau kesaksian untuk membujuk umat gak boleh tahu boleh tahu tapi gak usah bilang sang buddha juga pada kehidupan yang lambau dia bisa perbuat yang luar biasa luar biasa memang banyak yang luar biasa sang buddha buat karena sang buddha juga pernah menghidupkan orang mati cuma gak populer di cerita buddhi begitu juga sang buddha memperlihatkan surga dan neraka nah mau apa lagi surga dan neraka dikasih lihat tuh kalau orang masuk surga itu gara-gara itu dia lakukan yang masuk neraka tuh lihat karena mereka berbuat begini begitu sebab itu tadi saya dengar dama pada tadi saya senyum juga karena itu dalam urayan saya ini itu masuk orang bodoh selama karma buruknya belum berbuah dianggap aja itu manis dan menyenangkan tapi begitu karma buruk sudah berbuah nah disitu dia menderita nah sebab itu kata-kata saya saya pakai untuk counter itu bukan karena marah dan benci kita mengharapkan orang lain menderita jangan bikin itu karena pada prinsipnya manusia di dunia ini terus terang aja tidak ada hak memarahi orang lain wah elah paradoks lagi paradoks maksudnya bertentangan padahal orang gak memarah kok gak ada hak marah padahal kalau marah kan asik ya kok sudah kesel lalu bentak orang maki-maki puas tapi persoalannya itu tadi kalau kita sudah marah-marah orang kita bikin karma buruk baru itu lah persoalannya nah sedangkan kenapa saya bilang tidak ada hak marah gara-gara kita tidak mau kita menderita kan maunya begitu kalau kita marah-marah orang kena karma buruk nanti kamu akan celaka sendiri ya kita kembali kepada sang Buddha sendiri wah kalau murid ini panjang panjang dia sebelum jadi Buddha memang sudah melatih diri itulah maksud saya tadi kalau orang mau melatih sabar bukan baru sang Buddha sendiri pada kehidupan-kehidupan yang lampau sebagai bodhisattva sebagai binatang pun dia sudah melatih kesabaran pernah jadi pangeran nah itu anak kecil dan itu lucu kalau kita baca pada zaman sekarang kok gara-gara papa marah si anak kecil ya papa itu raja anak ini tidak mau melekenakan kata-kata papanya tapi papa juga terlalu konyol anak tidak mau melaksanakan perintah raja dianggap melanggar hukum nah itulah salahnya seseorang tertentu yang selalu berpendapat bahwa kata-kata raja itu adalah hukum sedangkan raja itu berhadapan dengan anak kecil walaupun anaknya sendiri eh saking dia marah anaknya itu dihukum apa hukumannya tapi jangan pernah coba ya anak itu dihukum tangan dan kakinya dicopot jadi cuma dicopot seperti rebung aja istilahnya tangan tangan sampai copot ada yang mau coba begitu gak jangan kontilasi ada tapi ini dicopot tapi anak itu sadar lah kok papa saya begitu marah kok begini dia mau lakukan lalu dia dicopot karena kehabisan darah dia meninggal begitu juga dia jadi sebagai pertapa dia pernah ditanya oleh raja tapi ini tentu raja yang lain tanya kepada pertapa tersebut eh pertapa apa sih yang kamu ajarkan sama orang-orang oh saya melatih kesabaran eh akhirnya raja itu suruh potong kaki dan tangannya tapi sudah dipotong begitu pun dia dipotong pakai gergaji digergaji tanya ke sudah dipotong tangan satu gimana kamu masih mulai kesabaran iya itu yang saya latih tangan belah gergaji lagi dia tetap terima dia tidak pernah marah kalau sakit dia katakan sakit tapi tidak pernah marah akhirnya kaki dua juga dipotong digergaji tapi tetap dia takkan nah itu cara-cara mau melatih kesabaran tapi ada satu cara yang saya lihat atau pelajari itu yang canggih banget karena kalau mau sabar dan marah itu kan permainan mental terhadap orang yang kita tidak sukai nah koin-koinnya ada klanya orang itu kita tidak sukai kita marah kita benci tapi orang itu tidak tahu kalau kita bersikap negatif terhadap dia nah lalu apa yang harus kita lakukan kepada orang itu supaya denda benci kita itu berkurang dan hilang ada banyak cara itu kalau baca wisu di maga kita terpesona tapi yang terakhir saya perhatikan disitu diterangkan begini kalau orang kita benci tapi orang itu tidak tahu kalau kita benci dia maka kita berbuat kebajikan kepada orang itu kalau orang itu misalnya suka sesuatu yang tertentu entah makanan entah pakaian entah kain entah benda apa saja dia paling suka cari benda itu kasih kepada orang yang kamu benci itu keterangannya di bawah disebutkan kalau itu kita bisa buat selain itu kita lakukan yang bertentangan dengan maunya kita tapi akibat karma lampau dengan dia yang cukup banyak itu bisa menghilang nah apa anda bisa lakukan tetangga anggap aja tetangga yang paling gampang atau teman tapi anda sebenarnya benci orang itu sebel tapi dia tidak tahu bahwa anda benci nah sekarang anda sadar benci itu kesebalan itu tidak bagus karena anda belajar dhamma mau menghilangkan itu nah caranya cari tahu apa yang dia paling suka sudah sudah itu kita cari kita dapat kita kasih ke dia begitu dia lihat dia terima itu dengan penuh senang pasti dia kesenangan banget karena itu yang dia cari-cari nah persoalannya sekarang dapatkah anda lakukan itu berdana berdana sesuatu yang terbaik kepada orang yang anda musuhi gimana belum bisa anda lakukan oke tapi usahakan itu caranya dan akibatnya nanti karma buruk yang cukup banyak dengan dia itu bisa hilang karena anda tekan dengan kemauan yang luar biasa betul-betul menentang arus berat memang itu berat karena disitu adalah terbelakang kesabaran berat padahal anda benci sekarang anda harus berbuat baik sama dia anda mampu atau tidak atau nanti bilang mana tahan pak terserah anda lah karena ini karma anda bukan saya saya kan punya tugas cuma pemberi informasi pemberi masukan yang akan maksakan anda sendiri coba pikir-pikir aja dulu lah karena itu salah satu hal yang disebutkan dalam wisudimaga saya ingat betul itu karena saya baca itu saya terpaku aja melongo kok harus begini dan memang saya coba juga sama orang yang saya sebel saya kesel sama orang itu saya cari tahu apa yang dia suka dan saya coba dan memang terjadi perasaan apa namanya release terbebas tapi bukan lagunya Engelberg Samperdick yang muncul please release me let me go bukan itu tapi that's true please release me let me go dan memang setelah kasih rasanya kok bebas sama orang itu rasa kesel dan apa gak muncul yang muncul cuma tersenyum sendiri seperti orang gila aku berhasil juga nah itu rendungannya kok diam semua kalau Anda diam sekarang boleh tanya aja kalau Anda mau bertanya langsung boleh mau tulis pun boleh kesimpulan apa yang saya uraikan tadi Anda yang tahu kesimpulkan sendiri bagaimana masih malu-malu atau masih terpanah dengan cerita tadi karena saya suka bikin drastis sih lagi orang mikir macam-macam gedebuk potong ya ada yang mau bertanya langsung tidak harus terikat dengan apa yang saya uraikan tadi mungkin mau yang lain silahkan saya ada saya ada di depan selamat pagi Romo selamat pagi Romo saya mau menanyakan mengenai sila di dalam Pancasila itu kan anima sila yang mau saya tanyakan kalau menulut Romo kenapa saya mudah menempatkan sila apa jangan membunuh itu di sila pertama kenapa secara strukturnya kenapa harus jangan membunuh itu di sila pertama kenapa sila keempat gitu atau sila keempat jadi sila pertama jadi alasan kalau menulut Romo kenapa ditarankan seperti itu apakah itu mempengaruhi apabila kita mengalakkan atau melanggarnya itu karena karmanya apakah bobotnya sama atau berbeda-beda sebenarnya gampang jawab itu kalau kita ketemu sang Buddha kita tanya aja kenapa begitu lah tapi syukur dia tadi mengatakan apa bobotnya ya kalau kita perhatikan itu bobot mempengaruhi karena kalau sudah membunuh habis segala-gala ya lihatkan itu ya kalau mematikan orang segala-gala habis dengan orang tersebut tapi kalau cuma nyawang dia gak mati kesel tapi gak mati jadi kita lihat gradasinya memang beda jadi membunuh itu memang nomor satu sebab itu menghabiskan kehidupan makhluk tertentu dan efek karmanya juga paling jelek membunuh itu yang paling jelek sebab itu kalau mau bicara tentang perbuatan yang paling baik yaitu menyelamatkan kehidupan makhluk lain function itu counternya jadi kalau anda nanti takut mau mati cepat ini function aja banyak-banyak sekarang supaya kalau tsunami datang pas anda ada di Bandung aman atau lagi di pesawat jadi gak apa-apa ini cerita tsunami lucu saya telepon pada seorang biku pada waktu tsunami itu karena disebut-sebut ada umat yang saya hubungi sebut-sebut seorang biku dia sebenarnya pada waktu tsunami ada di atas laut yang lagi tsunami karena beliau datang dari kota Sabang mau ke kota Aceh ya tentu aja pergi ke pelabuhan yang namanya Ulele nah pas ya memang karmanya mainlah begitu waktu gempa bumi beliau ada di pelabuhan Sabang ya namanya balokan itu lah ada di pelabuhan tersebut dia naik ferry ferry berangkat gak tahu beberapa 8 menit kemudian atau 10 menit kemudian tsunami datang nah mereka sudah ada di atas tsunami tapi gak tahu apa yang terjadi tenang-tenang saja begitu mau sudah mendekat tebuan Ulele ada telepon yang masuk katakan tidak boleh mendarat karena pelabuhan Ulele sudah berantakan coba bayangkan sampai kapal yang tidak sebesar ini ya yang beratnya berapa puluh ratus ton itu yang ada jensetnya disitu saya sendiri sudah pergi lihat di kota Aceh kapal itu bisa pindah tempat sekarang ada di perumahan orang itu tiga rumah yang kena kapal laut tersebut pindah kira-kira lima kilometer jadi kapal itu sekarang ada di tengah kampung jadi karma bermain orang sudah di atas tsunami gak tahu itu lagi ada tsunami gak tahu nah itu aja maksud kata-kata saya jadi jelas bawot itu bermain karena membunuh itu berarti exterminator ya maksudnya mati karma yang terjelek membunuh tapi counter karma yang terbaik dari banyak karma yang lain adalah menyelamatkan makhluk lain jadi kalau sekali lagi kalau anda takut anda celaka cepat mati karena tadi ada pertanyaan disini juga arahnya kesana ya banyaklah berbuat baik terutama fangsen sebanyak-banyaknya oh ini ada pertanyaan saya tertarik dengan cerita sang Buddha menghidupkan orang mati karena gak biasa disebutkan cerita ini sih saya tahu cerita ini ada disuta apa buh saya hafal patika suta digani kaya beres kan dan tolong diceritakan dikasih tahu ya sudah saya sudah jawab patika suta nah kalau ceritanya sepotong itu memang sang Buddha kelihatan tidak langsung sebab ada seorang pertapa yang dianggap suci padahal tidak lalu ada biku yang bodoh muji-muji pertapa tersebut tapi sang Buddha bilang kepada biku bodoh itu eh orang yang kamu puji-puji itu gak lama lagi dia meninggal dan dia meninggal kasihan di rumputan dia cuma terbareng di rumputan situ dan setelah dia meninggal dia lahir jadi peta nah maksudnya kalau orang dianggap suci kan meninggal berarti paribana tapi sang Buddha katakan dia jadi peta karena orang yang dianggap suci oleh si diku bodoh itu itu bukan orang suci dan memang berapa hari kemudian dia meninggal benar seperti apa yang dikatakan sang Buddha nah sang Buddha perintahkan dia nah pergi cek tanya dia tanya orang yang mati itu lahir dimana karena kan pandangan kita bahwa orang kalau sudah meninggal dunia otomatis dia lahir kembali nah pergi tanya sama orang itu ya si orang mati habiku ini pergi memang dia tanya sama orang mati itu orang sudah mati ditanyain eh kamu lahir dimana bangun itu orang itu yang mati itu bangun memang dia katakan dia lahir di alam peta nah sesudah habis dia menjawab dia mati lagi jangan tertawa karena disitulah logika bermain itulah cara buddhis karena sang Buddha tahu nah ada orang yang akan urutan yang gak mati-mati dan kalau orang tidak mati-mati anika ajaran kebenaran tentang ketidakkekalan gak ada gunanya lagi nanti kalau anda misalnya mendengar ada cerita orang yang mati dihidupkan tanya balik apakah orang yang sudah mati dihidupkan itu mati lagi akhirnya atau tidak kalau dia japusi mati ya sama aja nah itu logika di buddhis sang Buddha malah sang Buddha langsung cukup anak buahnya yang pergi tanya sudah bangun ini memang bodoh si dia ngomel-ngomel karena sang Buddha tidak mau memperlihatkan kekuatan batin padahal sang Buddha sudah kasih lihat dasar bodoh gak ngerti jadi kalau mau baca ceritanya yang lebit jelas baca pati kasuta digari kaya apakah nasib kita sudah ditentukan sejak kita lahir atau bisa kita ubah bagi orang lain iya sudah ditentukan sejak dia lahir tapi bagi orang lain tidak orang yang sudah ditentukan sejak dari lahir mau jadi apa dan bagaimana kapan mau mati pun sudah tertentu oleh karmanya karena dia terlalu parah terlalu berat tapi kalau orang lain masih bisa diatur bagi orang tertentu sebab itu coba contoh saja ada orang bilang begini pokoknya kalau orang itu rajin di dunia ini dia tidak akan miskin tidak bisa juga benar itu saya tidak banta ada yang betul maksudnya dia maju tapi ada orang lain rajinnya bukan main dari pangi fikul karung di pelabuhan bertahun-tahun tetap fikul karung mentasnya begitu memang karmanya jelek kok jadinya tidak akan pernah bisa kaya dia hidup hanya untuk tukang fikul karung kalau karung kosong karung berisi lagi capek juga merah sama dengan petani dari dulu bertani sampai sekarang juga bertani tapi ada yang petani yang memang mencuat jadi kaya cuma ada yang tetap petani terus-terusan jadi kalau dilihat ada yang seolah-olah seperti sudah diatur dan ada yang seolah-olah masih bisa diatur nah kalau seperti anda sekarang disini kan lumayan kalau lu lihat begini berarti anda-anda ini kan lumayan umur panjang nah tapi kan satu waktu juga bisa mati dadakan iya kan ya nah kalau ditanya mau mati dadakan gak? gak mau nah rupa karma itu jangan cuma diam apa? function tadi yang saya punya maksud mumpung belum mati pikir lah karma banyak sebanyak-banyaknya lah supaya karma memampus gak jadi mati gitu kalau mau kalau gak mau ya sudahlah terima karma mula habis dikasih tahu gak mau bikin wah ini tulisannya repot saya baca di internet belakangan ini banyak beredar ramalan tahun 2012 akan terjadi kejadian yang bisa mengakibatkan pemusnahan umat manusia hal ini bahkan dibahas oleh TV dan salah satu peramal cukup ternama di Indonesia bagaimana pandangan dalam agama Buddha tentang pemusnahan manusia dan kurung kiamat 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 akan jadi tapi persoalannya itu kapan di dalam penggutaran ikaya disebutkan kiamat akan terjadi dimulai dengan musim panas yang panjang sekali ribuan tahun tidak ada hujan setelah masa yang lama sekali dengan tidak ada hujan berarti sudah jadi kekeringan di mana-mana matah ke hari kedua melintas alias muncul karena matahari ada miliaran banyaknya yang kita suka lihat akan cuma satu sebenarnya sudah banyak kita lihat yaitu bintang-bintang itu matahari cuma karena orbitnya terlalu jauh tidak banyak pengaruh pada diri kita nah yang ini nanti ada orbitnya yang berubah wah tahu-tahu bunyi kita disinari oleh dua matahari baru satu ada sudah ngomel-ngomel panas apalagi dua waduh dan suhu misalnya di Saudi Arabia itu ada teman berapa tahun lalu naik haji dia cerita panasnya sampai 55 derajat jadi kalau dia jalan dia ambil handuk handuk atau baju lain bikin basah taruh di kepala tapi gak lama udah kering bikin basah lagi jalan lagi nah kalau sudah dua matahari berapa derajat itu nanti kalau satu matahari 55 derajat kalau dua berapa wah 110 dan gak tahan faktor X lagi wah udah direbus kita kalau begitu 100 derajat sudah mendidik mana tahan tapi jangan takut kalau masih begitu teknologi masih canggih akan bikin bangunan-bangunan istilahnya rumah hijau dimana-mana pasang AC semua masih bisa tapi awas keluar ruangan langsung hangus nah itulah problemnya jadi kita tinggal di terowongan-terowongan atau dimana-manalah tapi itu sudah susah air juga sudah sulit tapi teknologi akan canggih bisa ambil oksigen dan hidrogen dari udara bikin air sendiri teknologi canggih nanti kalau sudah musim panas begitu hebat dengan matahari kedua nanti matahari ketiga keempat kelima keenam ketujuh kalau matahari ketujuh muncul bumi ini hangus tapi kata-kata saya tadi dibilang sampai ribuan tahun tidak ada hujan baru muncul merahari kedua nah ribuan tahun tidak ada hujan tadi ada gerimis tidak kalau begitu kiamat masih jauh tidak usah pusing tidak usah pusing tidak usah pusing dia bilang ribuan tahun tidak ada hujan kalau masih ada hujan biarin nah ini ada pertanyaan counter cerita saya tadi kalau kita benci seseorang dan orang tersebut juga benci dengan kita apakah kita dapat apakah kita bisa dengan cara seperti yang Romo sebutkan tadi maksudnya memberi sama dia waduh itu susah saya misalnya dengan ini satrang itu yang mau keluar itu saya benci dia dan dia benci saya kalau saya nanti mau berdana sama dia dia curiga pakai guna-guna mau dimatiin ya bisa begitu kan kita sudah perang sudah perang begitu sulit mau berdana kepada istilahnya musuh agak susah sebab dia akan curiga sama kita kita kemusuhan baru habis perang habis-habisan sekarang mau kasih sesuatu ini makanan ini apa ini ada isi apa di dalam itu susah itu memang bisa dilakukan tapi kalau sudah begini saya terbuka agak berat paling-paling kita mendekati dia bikin gencatan senjata aja jangan perang lulu kita kalem-dalem atau kalau perlu kita mengalah saja tapi gengsi kan kalau mengalah nah itu yang jadi problem sekali gengsi kita banyak orang gak tahan itu gak mau karena dia tidak melatih diri masa merendahkan diri wah itu susah padahal maksudnya bukan merendahkan diri merendahkan hati tapi banyak yang tidak mau kecerdungan manusia kan gengsinya kuat nah kita cari cara lah tapi arah saya disini yang penting kita mulai belajar kalau begitu yang penting gak benci diam sanggup kah anda nah itu balik aja sama yang tanya ini sanggupkah anda untuk tidak membenci wah ini yang menarik ini saya pernah menemukan uang yang cukup besar jumlanya di tempat umum saya ambil uang tersebut dan saya danakan untuk kepentingan baik dana lihara dan sebagainya pakai enggak semua di danakan atau tidak soalnya ada kata dan sebagainya jadi bisa macam-macam di dalam kurung dana lihara DSB nah itu berarti DSB kan bisa gue pakai juga apa karma buruk yang akan saya terima ya kehilangan lah tapi kan anda berbuat baik juga jadi jangan karma buruk dulu yang ditanya karena dia mengambil uang tersebut lalu didanakan ke lihara oh jangan khawatir anda jadi orang kaya juga nanti tapi kecolongan juga karena kalau anda pakai dikit-dikit ya kena ya memang sebaiknya kalau di tempat umum pasti ada orang yang kehilangan kasihan cuman memang dunia ini sudah tidak tidak sebaik dulu lah ada juga yang baik tapi banyak yang tidak baik karena saya pernah katakan kalau kamu dapat uang di tempat umum karena tempat umum situ misalnya ada satam ada polisi ya serahkan uang itu kepada mereka dengan tanda terima jangan cuma kasih kalau kasih orang sana bilang apa ya kebetulan aku dapat rejeki itu dia pakai umumkan bahwa ada sejumlah uang yang ditemukan di tempat begini tak boleh bilang jumlahnya tak boleh karena nanti semua orang ngarang itu uang saya dasar maling memang kalau orang itu datang kita tanya berapa dia tanya nah kalau dia bilang tepat ya itu duitnya tapi pak sekali lagi pakai kanda terima kalau di negara-negara tertentu uang itu sudah diumumkan berapa kali dan tidak ada yang menerima uang itu diberikan kepada si penemu di Jepang begitu nah dia mau apakan uang itu dia mau kasih masuk ke kotak dana wihara boleh-boleh aja tapi itu sudah dianggap sah bagi dia menggunakan uang itu kan pertanyaan belakangan apa karma burungnya akan saya terima dia ada karma buruk tapi karena anda berdana lebih dulu jadi kaya lalu nanti kemalingan dikit kalau anda pakai kalau tidak sih gak ada karma buruknya apa yang harus dijadikan bahan perenungan buat orang yang tidak bisa melupakan mantan pacarnya yang sudah putus dengan dia padahal mantan pacarnya itu sudah menikah dengan orang lain kawan saya hampir gila dan stres berat mengalami hal ini ini lah gara-gara kemekatan karena terlalu melekat kepada si mantan pacar sudah kawin pun masih itulah pahlawan-pahlawan cinta ini hebat banget orang sudah kawin sudah mantan masih dipikirkan sebenarnya dia harus nyanyi kan saya sudah bilang begini kita harus menerima pola pikir bahwa segala sesuatu yang kita alami di dunia ini apakah kita kawin punya suami punya istri malah kalau ibu-ibu melahirkan anak sendiri membesarkan ketemu orang macam-macam yang baik yang buruk berbuat baik juga yang konyol dan semua yang macam-macam itu itu semua nanti kunci-kundinya cuma menjadi kenangan belaka dalam hidup kita cuma jadi kenangan kalau gak percaya kita buktikan kalau kita sudah mau meninggal nanti begitu lihat orang yang datang oh itu yang dibilang anak saya oh itu suami saya itu istri saya itu ini dan seterusnya cuma begitu dan mereka kan tidak ikut pergi langsung kecuali kena bom rame rame dan semua itu nanti cuma kenangan apapun yang dibilang manis apapun kenangan itu tetap kenangan apapun peneritaan yang kita lamin tadi makin tadi akhirnya dan seterusnya dan seterusnya itu pun cuma kenangan gak ada yang lebih daripada itu kita capek-capek cari duit pun kunci-kuncinya gak dibawa duit itu kita berkelahi dengan orang ribut macam-macam dengan orang toit pun cuma kenangan jadi bener itu lagu sepanjang jalan kenangan ternyata cuma gitu tau di dunia ini gak ada lebih daripada itu kalau itu saya boleh bilang kalau gak percaya potong leher saya kalau itu apa saja coba ingat aja nanti kalau kita mau mati gak usah sudah mau mati tapi sekarang saja sudah boleh berpikir itu semua cuma jadi kenangan jadi apa nah konyolnya kenangan-kenangan itu mempunyai efek karma itulah yang bikin konyol kalau baik syukur kalau itu dilek menyakitkan tapi itu pun menyakitkan ya jadi kenangan juga nantilah tidak lebih daripada itu coba ingat-ingat aja apa yang sudah terjadi selama ini itu kan tinggal kenangan itu yang dibilang memori-memori aja gak lebih muka dengan pacar juga yang lagi sakit hati ini sama itu kan kenangan tapi kenangan dia kenangan yang gila karena dia terlalu banyak menerawang berpikir mau berdua-dua dengan dia padahal hidup cuma begitu itu kita mati disini dia mati disana sama aja nanti tapi terlalu terbawa dengan emosi ini masalah kan emosional padahal itu cuma kenangan sampai mau jadi gila kata hampir gila tapi gak apa-apa baru hampir belum gila kan kawan saya hampir gila dan stress berat mengalami hal ini itulah pahlawan cinta yang luar biasa kalau karma yang mengatur atau yang bermain dalam kehidupan kita dengan dedikian parita atau doa untuk apa mohon dijelaskan terima kasih Buddha bless you dia bilang Buddha memberkati nah itu kan pasal umum nyontek-nyontek orang lain saya ulangi pertanyaannya kalau karma yang mengatur atau yang bermain dalam kehidupan kita dengan demikian parita atau doa doa untuk apa ingat baik-baik parita atau doa itu juga berbuat karma baik baru kan beda baca parita dengan parita khusus ada parita khusus apa bunyinya kempus lu celaka lu itu sama ucapan juga kok tapi maki-maki dengan baca parita tadi ini kan cuma balikannya jadi baca parita juga berbuat kebajikan saya sudah katakan dari dulu kalau orang berdoa atau baca parita itu itu kan mengajar makhluk lain sebab teman-teman kita manusia banyak yang dengar parita gak tahu apa artinya tapi para dewa seperti tadi ada mengundang para dewa begitu kan tadi ya baca parita kan mengundang para dewa nah itu para dewa kita ajar dama sehingga kemana-mana kalau kita pergi karena kita sering baca parita dewa-dewa anggap kita sebagai guru mereka nah kita pergi kemana-mana ternyata nah ini saya bengkokan cerita saya ada orang naksir kita padahal kita gak suka orang tersebut nah orang itu jahil dia bikin apa dia peletin kita dia pakai black magic nah kalau pakai black magic mau pelet atau mau telur mau apa itu itu menggunakan makhluk lain ada setannya orang bilang jimnya dan seterusnya tapi kalau kita rajin baca parita kita kan dikawal para dewa karena kita guru mereka jadi kalau ada orang mau main black magic bah tentu saja dewa-dewa pengawal kita akan diem dia akan tanya pakai bahasa dewa kepada makhluk jahat itu hey you what do you want mau bikin hati dia atau mau pelet dia eh langkah ikami dulu kalau berani ya itu gunanya parita jadi parita kedua itu berbuat karma baik baru jadi jangan dikira seperti konsep sistem lain sistem lain lain dia minta-minta kita parita itu mengajar kok makhluk lain jadi silakan aja baca parita karena parita bikin karma baik baru nah ini ya tulisannya terlalu halus jadi sulit dibaca wah ini saya mau minta asisten bacain ini tolong bacain atau marah saya yang sudah gelai kali terlalu halus oke bertanya kita tahu karma itu adalah perbuatan kita dahulu maupun sekarang yang sedang berbuah apa bedanya karma dengan nasib atau dalam kurung jalan hidup sekarang seseorang umpamanya ada manusia yang bisa memimpin ya akan jadi pemimpin dan manusia yang kurang pintar memimpin ya ingin jadi pemimpin tetapi gagal terus nasib sama karma kalau di dalam bahasa buddhist kita dinasibkan jadi begini itu karena karma kita juga cuma beda pandangan kata nasib dengan takdir itu nanti kalau ada orang yang pakai kata takdir seolah-olah diatur diatur dan kita tidak boleh mengatur kalau bicara konsep karma kita bisa mengatur juga cuma kalau memang karma kita terlalu berat kita tak berdaya tapi kalau karma masih bisa diatur ya kita lawan terus itu karma kita jadi sebab itu contoh saja saya sudah bilang tadi bahwa sejak dari kita lahir karma sudah atur kita usia kita berapa sudah diatur jadi kalau ada orang tertentu karena karma yang lampa sudah ngatur dia dia cuma hidup sampai 30 tahun umur 30 tahun dia mati kalau dia diam tapi waktu dia sejak lahir atau dia mengerti kehidupan dia banyak berbuat baik banyak fungsin sebenarnya umur 30 tahun dia mati tapi karena dia banyak berbuat kebaikan menyelamatkan makhluk lain ya dia dapat bonus berapa 40 tahun 10 tahun bonusnya kalau dia diam saja umur 40 tahun mati tapi ternyata antara 30 dan 40 tahun dia banyak berbuat kebajikan bonus terus dia bisa dapat terus tapi ada orang lain karma atur dia untuk hidup 30 tahun tapi waktu dia masih muda sudah tukang copet ketangkap digebul mati karma motong yang menghancurkan dia lebih cepat jadi bukan dapat apa ya bukan dapat bonus dia tapi dia dapat diskaun nanti bikin karma sial banget mencopet belum berhasil belum menikmati sudah ketangkap digebuk mati betul-betul diskaunnya kebanyakan bukan 30 tahun dia meninggal baru 20 tahun out atau orang itu tidak hati-hati dalam hidup padahal menurut pandangan agama buddha ada 4 macam keinginan manusia yang wajar jadi kita sebagai orang awam punya 4 macam keinginan yang wajar yang pertama kita sebagai manusia yang wajar yang normal ingin menjadi kaya dengan cara-cara yang baik senang dong kan ya dengan cara-cara yang baik yang kita kerjakan kita jadi kaya siapa gak mau mau cepat atau lambat terserah pokoknya jadi kaya jadi nasabah cuma nimpel dikit-dikit eh dapat leksus misalnya nah itu kalau di CA kan tentu ya atau yang lainnya lainnya karena karma ya dan itu normal tidak melanggar hukum gak dianggung marah kita keinginan kedua dari manusia adalah mempunyai nama baik dan punya kedudukan yang baik di masyarakat punya kedudukan yang baik tapi kalau bilang koruptor malu juga jadi punya kedudukan dan nama baik yang ketiga kita ingin kita hidup hati-hati dan umur panjang nah semua itu begitu yang keempat kalau bisa karena kita banyak berbuat kebajikan kita mati lahir jadi eh lahir dalam surga jadi dewa dan dewi atau kalau lahir kembali jadi manusia lebih ganteng lebih cantik daripada yang sekarang maunya begitu jadi bagi mereka yang sekarang anggap hidungnya masih peset hidupan akan datang hidungnya masih seperti Pinocchio terpanjang ya pokoknya hidup atau lahir lagi dengan kondisi lebih baik nah itulah empat hal yang diinginkan manusia tapi dengan cara-cara yang wajar jadi nasib itu keadaan pandangan agama Buddha tergantung kita maksudnya tergantung kita karena karma kita yang lampau yang kita sudah buat jadi contoh saja ada anak lahir miskin habis papa mamanya hidup di apa yang rumah yang dibongkar-bongkar itu diusir-usir begitu nah si ibu kesulitan asinya juga sudah orang susah asinya pun dikit kalau dia besar kan kemungkinan umur pendek gak bisa ah jalan keluar dia pinter karena dia tahu daerah tertentu dia kuasai sudah banyak informasi nah ini kan ini kan cuma cerita yang dibuat make up story tapi itu terjadi anaknya ya kasarnya dia buang tapi bukan dia bikin mati dia taruh di tempat yang cukup baik dia letakkan anaknya di pagi hari di depan rumah orang yang kaya yang tak punya anak nah ternyata si ibu yang punya rumah begitu tahu ada bayi di depan rumahnya dia kesenangan dia bilang rupanya para dewa tolong saya kasih anak nah coba bayangkan apa yang terjadi dengan anak itu kalau orang tuanya itu orang tua yang baru itu mau besarkah dia sudah jadi lain nasibnya karmanya beda tapi ada juga orang tuanya papanya kaya namanya sih enggak tapi begitu kasih tahu ini anak bapak loh saya gak tanggung jawab itu bukan urusan saya urusan kamu ya habis sih hasil selingkuh sih siap banget si anak punya papak kaya tapi gak mau tanggung jawab susah lah si anak karmanya bermain begitu ya memang biara karma itu pelik sebab menurut pandangan agama Buddha kita hidup sudah ribuan ratusan ribuan kali di dunia ini sehingga sulit lah tidak segampang kita hitung pakai kalkulator hidup kita karena sudah terlalu banyak macam model kehidupan yang kita lelui selama kita hidup dan itu membentuk karma-karma kita yang banyak macam ragamnya sehingga perilaku kita pun tidak ada dua orang yang sama di di amsenesta ini tidak ada karena karma kita beda-beda yang jelas hampir semua sekarang kepingin pulang begitu kan ya karena sudah jam 11 lewat bagaimanapun kita bertemu senang berbincang damah tapi selalu waktu juga yang memisahkan kita orang pacaran ada asik-asik tetap mesti pulang gak bisa tinggal di rumah terus-terusan jadi ibu-ibu bapak-bapak demikianlah perbincangan damah kita pada kesempatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya akhirnya selamat siang namo budaya